Baik, ini adalah materi mengenai keahlian menulis. Ini ada di materi ke-11. Kita akan lebih fokus membahas bagaimana proses menulis yang dilakukan oleh humas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah secara generalnya. Kenapa seorang humas itu perlu yang namanya kemampuan dalam menulis. Meskipun sudah ada teknologi internet, kemudian sudah ada teknologi media audiovisual, tetap saja bahwa keahlian menulis adalah inti dari aktivitas yang ada di media-media. Baik itu media internet perlu tetap ada tulisannya, media audio tetap harus ada tulisannya, atau skrip, dan lain sebagainya. Sehingga hal yang paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang humas adalah justru keahlian menulisnya. Nah, keahlian menulis ini terdapat dua cara atau dua taktik. Yang pertama ada taktik. PR itu ada taktik menulis dan taktik berbicara. Kalau taktik berbicara itu kita mengenal dengan yang namanya public speaking. Kalau misalnya menulis, itu nanti kalian akan dapat mata kuliah yang namanya keahlian menulis. Penulisan humas maksudnya. Penulisan humas. Nah, ini yang akan kita bahas, tapi yang akan dibahas di sini bukan yang keahlian berbicaranya saja, tapi akan lebih berfokus kepada keahlian menulis. Oke, ada lima keahlian menulis yang dimiliki oleh humas. Pertama, kalian harus mampu yang namanya membuat press release. Kedua adalah newsletter. Ketiga, annual report. Keempat, pidato. Dan yang kelima, company profile. Nah, nanti company profile ini akan jadi tugas kalian. Tapi ada di materi setelah ini ya, untuk yang company profile. Oke, kita bahas satu dulu. Apa sih press release atau siaran press ini? Nah, press release atau siaran press ini adalah suatu kebutuhan untuk memberitahu hal lain tentang kejadian dan perkembangan yang menyangkut institusi PR bekerja. Jadi, press release itu bukan hanya untuk membahas kasus-kasus yang ada di perusahaannya saja, tapi juga membahas mengenai misalnya, apa ya, selain kasus itu lebih fokus membahas kepada, ini lebih tepatnya itu kayak launching produk baru, kemudian selain produk baru apa ya, misalnya ada informasi-informasi bahagia yang ada di perusahaannya, nah, itu dibuat dalam siaran press dan nanti dikasih ke media. Atau juga misalnya informasi yang memang kasus ya, kasus atau permasalahan yang ada di perusahaannya, nah, itu juga menggunakan yang namanya press release itu sendiri. Nah, terus press release itu seperti apa? Press release ini adalah sebetulnya informasi yang dibuat dalam bentuk berita, jadi biasanya informasinya itu dikemas dalam satu atau dua lembar press release, nah, nanti disampaikan ke pihak pers, baik itu misalnya surat kabar, media, SRI surat kabar, TV, ataupun majalah, atau di media internet. Gunanya untuk apa? Dipublikasikan supaya masyarakat tahu, jadi tidak perlu bikin konferensi pers, cukup dengan si press release ininya sendiri, nah, dengan si press release inilah, maka otomatis perusahaan tahu tentang informasi yang ada di perusahaannya, baik itu misalnya klarifikasi untuk masalah, atau misalnya selain klarifikasi untuk masalah juga bisa untuk informasi event-event terbaru yang ada di perusahaannya atau produk-produk baru yang ada di perusahaannya, kayak gitu. Nah, terus ada ke menulis, nah, jadi menulis ini itu seperti apa sih? Menulis ini berkaitan dengan perpaduan tugas dan tanggung jawab, beda dengan kondisi menulis seperti biasa, jadi memang ada format-formatnya, apa yang harus dilakukan pada saat menulis press release misalnya, apa yang harus dilakukan pada saat menulis tulisan penulisan umas lainnya, misalnya kayak newsletter dan lain sebagainya. Jadi memang keahlian tulis-menulis ini adalah perpaduan antara tanggung jawab ya, kita memang harus mengerjakannya, dan bagaimana caranya supaya kita bisa relevan tulisan kita dengan maksud yang nanti ditangkap oleh si masyarakat atau halayaknya. Nah, ada yang disebut dengan PR writing. Nah, apa sih PR writing ini? Nah, si PR writing ini lebih kepada, PR writing ini itu lebih kepada aktivitas menulis yang didesain untuk membangun dan menjaga hubungan positif dengan publik. Jadi kenapa harus dibangun hubungan positifnya? Karena hubungan positifnya sendiri ini memang berpengaruh terhadap hubungan PR ini itu memang berpengaruh terhadap bagaimana cara penulisannya supaya bisa memberikan nilai yang positif dengan publiknya untuk mempengaruhi organisasi. Jadi, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan informasi atau hubungannya positif dengan si publik, sehingga dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Nah, PR writing itu ada di materi penulisan humas. Penulisan humas itu bukan ibu dosennya, waktu itu Pak Jafri, tapi sekarang mungkin Pak Manaf kali ya. Ibu kurang tahu sih, tapi kalau PR writing itu nanti kalian akan memperdalami ilmunya atau memperdalami ilmunya itu ada di penulisan humas. Nah, terus ada beberapa teknik penulisan PR. Penulisan PR itu yang pertama adalah merencanakan. Merencanakan itu seperti apa sih? Perencanaannya adalah tahap awal yang menentukan proses lebih lanjut. Jadi, sebelum kita melakukan proses penulisan, kita harus melakukan perencanaan dulu di awal. Kenapa perencanaan ini penting? Perencanaan ini dilakukan adalah untuk mengetahui informasi yang dilakukan. Misalnya ada tahap perencanaan pertama, harus tahu dulu nih, merumuskan maksud dan tujuan menulis. Jadi, oke, saya mau menulis klarifikasi terkait kasus wisuda. Apa dulu nih yang harus ditulis? Tujuannya untuk apa? Oh, tujuannya adalah untuk supaya tidak terjadi polemik makin besar atau misalnya isunya makin kemana-mana. Oke, berarti tujuannya itu mengklarifikasi. Dua, tulisannya untuk mata atau telinga. Nah, kalau tulisannya untuk mata, artinya ketika kita baca itu sudah ngerti. Tapi kalau misalnya untuk telinga, bagaimana cara kita menyampaikan informasinya supaya orang paham atau mengerti dengan maksud yang ada, sehingga sesuai dengan telinganya. Tiga, tulisan harus didasari oleh pokok pikiran. Tulisan didasari oleh pokok pikiran ini seperti apa? Tulisannya itu harus didasarkan dengan hal-hal yang memang perlu disampaikan dengan pikiran, pikiran itu lebih seperti apa ya. Tulisannya itu induktif gitu ya. Kalau induktif itu berarti intinya itu apa, pokok pikirannya apa, bukan jadi intinya dulu baru secara menyeluruh. Kan kalau deduktif itu menyeluruh dulu baru intinya. Nah, kalau itu nggak bisa ya. Kalau misalnya penulisan PR itu justru langsung ke intinya. Kemudian yang keempat, menganalisis saha layak atau orang yang menjadi sasaran pesan. Nah, orang yang menjadi sasaran pesan itu harus jelas nih, kira-kira si press list ini itu untuk apa. Apakah untuk pihak klien, untuk konsumen, ataukah misalnya untuk siapa ya, untuk misalnya pemerintah. Nah, jadi memang harus disesuaikan penulisan PR ini sendiri. Seperti itu. Nah, dua, ada penulisan organizing atau composing ya. Oke, nah si penulisan ini lebih kepada, sebentar ya. Sebentar. Oke, jadi penulisan ini, ya jadi si yang kedua penulisan atau organizing composing ini adalah merupakan implementasi hal-hal yang ditetapkan pada tahun perencanaan. Nah, jadi kan kalau yang di awal itu baru kita merencanakan aja ya, kayak tujuannya mau ke siapa, penulisannya, orangnya, kemudian maksudnya, pokok penulisan dan sebagainya. Nah, kalau penulisan si organizing ini tuh lebih kepada bagaimana ketika kita sebagai seorang humas mampu membiasakan membuat draft gitu ya. Membuat draft itu seperti apa? Draft di sini tuh lebih kepada draft format penulisannya gitu ya. Format penulisannya ini harus cukup jelas, sederhana gitu. Kenapa harus jelas dan sederhana supaya si klien atau orang atau hal lain atau audiens yang membaca si tulisannya itu lebih paham gitu. Jadi tidak berputar-putar informasinya. Bayangkan kalau misalnya kita buat press release, tapi informasinya berputar-putar. Nah, ini akan cukup kesulitan. Kemudian sajikan juga bentuk teknik penyajiannya dengan yang sederhana. Nah, dan yang pasti adalah dilakukan yang namanya editing atau rewriting. Pada saat melakukan penulisan press release, itu harus selalu dilakukan yang namanya editing atau rewriting. Kenapa harus dilakukan editing dan rewriting? Ini adalah gunanya untuk membuat supaya masyarakat ini lebih paham tentang format dari si penulisan itu sendiri. Oke, kemudian ada yang disebut dengan newsletter. Apa sih yang disebut dengan newsletter ini? Newsletter adalah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seorang humas untuk mengenai perusahaannya. Biasanya newsletter ini dikirim dari pihak perusahaan ke rumah-rumah. Newsletter ini dapat membantu publikasi yang berhubungan dengan bisnis. Biasanya dilakukan secara teratur. Ini tuh newsletter tuh kalau misalnya orang tua atau di rumahnya ada yang pakai kartu kredit atau bank, itu tuh selalu dikirim setiap bulannya sama si asuransinya. Entah asuransi atau pihak banknya. Terus ada informasi-informasi misalnya punya program apa, atau sedang mengeluarkan produk apa, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan si newsletter. Biasanya dikirim ke rumah-rumah ya, atau bisa juga newsletter ini memang hanya diberikan untuk klien-kliennya saja. Entah itu misalnya yang klien baru atau klien lama, atau bisa juga diberikan ke pemerintah penawarannya informasi tentang perusahaannya. Jadi seperti itu. Next, ada yang disebut dengan annual report. Nah, apa sih yang disebut dengan annual report? Nah, annual report ini disebut dengan laporan tahunan. Nah, jadi kalau misalnya di perusahaan itu, pasti selalu ada annual report. Nah, annual report ini mencakup kayak struktur organisasi, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Biasanya disebut dengan tutup buku. Jadi nih kalau bank, perusahaan-perusahaan yang lain, ini bulan sekarang sampai bulan besok itu lagi sibuk banget mengurus tutup buku perusahaan gitu ya. Baik itu misalnya tutup buku untuk struktur organisasi, laporan keuangan, tetap manajemen, dan lain sebagainya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, dilakukannya ini untuk apa? Dilakukannya adalah untuk bahan evaluasi ketika nanti memberikan dana pada awal tahun. Makanya kenapa annual report ini tuh benar-benar dilakukan untuk laporan tahunan itu sendiri. Nah, terus ada pidato. Nah, pidato ini biasanya dibuat oleh staff ahli atau corporate secretary. Nah, corporate secretary-nya itu siapa? Corporate secretary-nya ya si corporate public relation itu ya. Nah, si corporate public relation ini sangat penting gunanya karena kayak presiden, kemudian pemilik perusahaan, ataupun orang-orang yang ada di perusahaan itu, dia tidak mungkin asal menyampaikan informasi atau asal menyampaikan pidatonya. Tapi harus jelas sesuai dengan dukungan dan citra si perusahaan. Makanya kenapa kayak presiden, atau misalnya petinggi-petinggi yang ada di perusahaan, kan biasanya dia tidak asal ngomong, tapi dia pasti pegang script. Nah, yang membuat script-nya atau yang membuat naskah itu siapa? yang membuatnya adalah justru si orang corporate social responsibility, corporate PR-nya, corporate social responsibility, corporate PR-nya atau corporate public relation-nya. Karena kenapa dia yang akan membentuk citra si perusahaan itu sendiri, lebih seperti itu. Nah, terus ada company profile. Apa sih company profile? Company profile ini lebih kepada memberikan gambaran mengenai sejarah, status, dan lain sebagainya. Company profile itu adalah representatif dari si perusahaannya. Jadi, apa sih yang disebut dengan representatif perusahaannya ini? Nah, representatif perusahaan ini itu lebih kepada bagaimana menginformasikan mengenai perusahaannya secara lengkap, terkirinci, dan jelas. Makanya kenapa harus mengandung berbagai macam data-data penting yang ada di perusahaannya, lebih seperti itu. Makanya kenapa dalam company profile ini, tujuannya itu adalah untuk lebih mengenalkan profil bisnis dari si perusahaannya kepada hal layak. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk biar para investor itu datang atau menanam saham di perusahaan, lebih seperti itu. Dan biasanya juga company profile sama kayak iklan korporat kalau misalnya bikin proposalnya nggak terlalu banyak. Nah, ada yang disebut dengan presentasi PR. Apa sih presentasi PR ini? Presentasi PR ini adalah salah satu media yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Nah, presentasi PR ini mungkin bisa dikategorikan juga sebagai konferensi persnya. Jadi, apa saja nih yang harus dipresentasikan ke media. Kan kalau konferensi pers itu cuma kayak ngundang media aja. Tapi kalau ini tuh, apa ya, lebih menggunakan media tertentu misalnya YouTube. Kan kalau sekarang tuh banyak banget dia pakai YouTube, Instagram, TikTok, perusahaan-perusahaan juga. Untuk menyampaikan informasi mengenai produk atau misalnya mengenai perusahaannya. Lebih seperti itu. Jadi, presentasi PR ini lebih mengedukasi lah. Ini tuh lebih mengedukasi. Kayak gitu. Nah, jadi apa aja nih yang ada di media PR gitu ya. Apa saja yang ada di media PR. Yang ada di media relation itu berkenaan dengan berbagai macam informasi atau memberikan tanggapan terhadap pemberitaan yang terjadi kepada organisasi atau kliennya. Nah, jadi kayak misalnya kasus, kemarin kan kita berbicara berbagai macam kasus ya. Nah, si kasus-kasus itu tuh pasti PR-nya memilih media mana yang cocok. Oh, saya kayaknya kalau mau mengklarifikasi atau mau memperbaiki citra saya, saya harusnya pakai televisi nih. Oh, saya enggak deh pakai media internet. Atau misalnya perusahaannya memilih, saya kayaknya pakai radio aja itu tergantung media mana yang dianggap relevan untuk mengklarifikasi, memberikan informasi dan tanggapan terkait berita yang terjadi pada perusahaannya. Contoh nih, kayak kasusnya KitKat ya, yang dikatakan kalau KitKat ini tuh ada konsumen yang komplain, kalau misalnya di KitKat itu lebih banyak coklatnya, bahkan isinya coklat, bukan wafer gitu. Padahal si klien itu berharap ada wafer. Nah, media PR yang dilakukan adalah mengklarifikasi atau menanggapi pemberitaan itu melalui surat kabar, tidak melalui televisi. Karena kenapa dipilih surat kabar? Karena surat kabar itu hanya tertuju terhadap satu orang saja. Jadi, impact-nya tuh enggak terlalu besar. Nah, itu yang perlu dipilih, kira-kira kita tuh akan menggunakan media komunikasi apa. Nah, ini ada beberapa jenis PR, ada beberapa jenis media PR. Yang pertama jenis media PR-nya adalah media pers. Media pers ini harus dipilih ya. Misalnya media persnya apa nih? Apakah radio, televisi, media cetak, atau internet. Itu media pers. Nah, kalau audio visual itu kayak internet ya, atau kayak YouTube gitu. Jadi, spesifik. Nah, kenapa audio visual ini dipilih? Karena dia bisa didengar sama dilihat juga. Makanya ini ada media terbarukan, itu internet. Jadi, kalau misalnya klarifikasi atau informasi apapun, itu bisa dilihat di YouTube channel kita. Makanya di TV-TV kan suka ada YouTube channel ya, dari perusahaan. Nah, itu adalah dari si audio visual. Nah, kalau radio, ini adalah tentu radio-radio yang bisa membantu mempublikasikan aktivitas kita, produk kita, atau misalnya klarifikasi yang akan kita lakukan. Itu radio. Televisi yang seperti kita tahu, itu juga bisa banyak banget perusahaan, atau misalnya produk-produk yang mengklarifikasi kegiatan itu mau di televisi. Terus ada pameran atau ekshibisi. Nah, pameran atau ekshibisi ini lebih kepada bagaimana perusahaan melakukan pameran untuk menginformasi atau mengedukasi masyarakat. Nah, pameran ini tuh biasanya ada di mall-mall atau di lapangan terbuka. Kayak kalau misalnya kalian pergi ke mall, suka ada yang jual mobil, jual apartemen. Kan sebenarnya dia penjualannya bukan di situ, itu ekshibisi. Artinya PR sedang melakukan pengenalan atau edukasi kepada masyarakat atau halayat terkait produk yang ada di perusahaannya. Itu ekshibisi. Nah, terus ada juga bahan-bahan cetak atau print material. Bahan-bahan cetak atau print material ini kayak misalnya poster, flyer, kemudian apalagi tuh banner, spanduk, itu adalah bahan-bahan cetak yang digunakan PR untuk mempromosikan atau mengenalkan perusahaan kepada halayat. Kemudian ada berita buku khusus. Nah, berita penerbitan buku khusus ini tuh biasanya buku-buku yang memang khusus di wilayahnya. Kayak Unicom kan ada tuh majalah Unicom. Mungkin dulu kalau kalian masih masuk, pertama ada majalah yang khusus Pak Edi. Terus udah kayak gitu. Kalau kalian Sopi Martin ya, yang produk-produk Sopi Martin, nah itu adalah penerbitan buku khusus. Atau Oriflame, yang perempuan Oriflame itu adalah penerbitan buku khusus. Atau misalnya Ikea. Kan suka menerbitin tuh buku-bukunya itu adalah buku khusus. Jadi, itu strategi PR spesifik, jadi tidak dijual secara umum gitu ya. Apalagi ya yang selalu ada. Itulah penerbitan buku khususnya. Terus, ada juga surat langsung atau direct email. Nah, surat langsung atau direct email itu kayak dari mulut ke... Apa? Sari, bukan dari mulut ke mulut. Jadi kayak kalian kalau ngisi form atau apapun kan suka diminta dimasukkan email ya. Nah, nanti tuh misalnya sama Lajada, sama Sopi, atau misalnya sama perusahaan-perusahaan yang lain, itu tuh kita suka dapat belas-belas email kayak gitu. Nah, belas-belas email inilah yang disebut sebagai direct email atau surat langsung kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pesan-pesan lisan atau spoken word. Nah, spoken word ini seperti apa? Spoken word ini misalnya media PR yang dilakukan untuk memberitakan dari mulut ke mulut. Nah, ini tuh terjadi sama strategi PR yang dilakukan sama perusahaan Samyang ya. Sadar nggak kalau perusahaan Samyang itu iklannya nggak ada di televisi, nggak ada di media cetak, di radio juga nggak ada. Atau misalnya di internet ada, tapi cuma sesekali. Tapi mereka itu menggunakan sistem dengan spoken word, yaitu dari mulut ke mulut. Makanya dia bisa populer di Indonesia si Samyang ini gitu. Jadi, strateginya bisa digunakan mau yang mana yang cocok dengan perusahaannya dan jauh lebih efisien. Nah, terus ada yang disebut dengan jenis-jenis media PR-nya. Pertama, ada jurnal organisasi. Nah, jurnal organisasi atau host jurnal ini adalah jurnal-jurnal atau berita-berita singkat yang memang di-share ke khusus yang ada di perusahaannya. Artinya itu khusus untuk karyawannya aja gitu ya. Biasanya kayak gitu, informasi-informasinya. Jadi, nggak ada tuh kalau keluar-keluar. Nah, kemudian ada ciri khas dan identitas perusahaan. Nah, ciri khas perusahaan itu seperti apa? Kayak identitas perusahaan nih. Oh, kalau misalnya di Telkom itu semua serba putih, serba merah putih, karena menunjukkan bahwa itu adalah Indonesia gitu. Atau misalnya corporate identity-nya, wah, kalau misalnya ke XL itu semua serba biru. Nah, itu adalah ciri khas dan identitas perusahaannya. Sama nih, kalau kayak ke bank kan identitas perusahaannya 3S. Sapa, senyum, salam gitu. Nah, bisa jadi perusahaan yang lain itu mengandung yang berbeda. Misalnya, kalau kalian kerja di startup-startup, startup itu tuh biasanya mereka punya style yang berbeda. Atau misalnya dia lebih casual pakaiannya. Kemudian, cara koordinasi, bentuk ruangan, kantornya juga sama. Kalau misalnya kalian nanti main ke Bukalapak ya. Di Bukalapak, di tempatnya teman ibu itu, di Zaki, ada tempat main PS, ada tempat main biliar, ada tempat main food sangat sederhana, sama main basket. Terus udah kayak gitu, ada juga main musik. Di kantor tuh udah kayak gitu. Jadi sesantai itu. Nah, terus ada juga bentuk-bentuk media humas lainnya yang sebelumnya itu bentuk-bentuk media humasnya. Sip, ini lebih singkat materinya, jadi lebih cepat. Kalian bisa memayar, cuma hanya sekitar 20 menitan. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti ditanyakan di kelas ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video ini.